Miras Oplosan kembali menelan korban jiwa. Seorang wanita di Cengkareng, Jakarta Barat, tewas keracunan Miras Oplosan usai pesta Miras bersama teman-temannya. Diduga Miras Oplosan itu mengandung alkohol lebih dari 70% dan dioplos dengan berbagai minuman ringan bersoda lainnya. Inilah detik-detik Lasmar Rohana berjuang melawan maut. Warga kembangan Jakarta Barat ini dilarikan ke Rumah Sakit Royal Trauma Grogol lantaran keracunan akibat menegak minuman keras Oplosan. Meski tim dokter rumah sakit telah berjuang sekuat tenaga, namun naasnya warohana tidak bisa diselamatkan lagi. Sebelum tewas, pemotong rambut di sebuah salon di salah satu mall di Cengkareng, Jakarta Barat ini sempat diajak pesta Miras Oplosan oleh sejumlah rekan kerjanya. Minuman keras tersebut merupakan campuran alkohol dan minuman bersoda yang membahayakan. Seluruhnya mual, muntah-muntah, pusing, ya dia nggak kuat jalan, terus kemudian lama-kelamaan susah bicara, habis itu tangannya pada keram, kakinya dingin, ya seperti itu. Sampai pada akhirnya dia ngelusin apa setelah. Oleh petugas Polsek Cengkareng, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri Klamacati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miltahul Gani, Ainyus melaporkan. Satuan Rasterse Narkoba Polres Kolaka, Sulawesi Tenggara, menggerebek pengedar narkotika jenis sabu di kelurahan Lamukato, Kota Kolaka. Dan dalam penggerebekan, polisi berhasil mengamankan dua pengedar sabu bersama barang bukti dua paket sabu siap edar. Satuan Rasterse Narkoba dari Polres Kolaka melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat untuk bertransaksi sabu pada minggu malam. Saat penggerebekan, polisi berhasil mengamankan dua pengedar sabu yang telah lama menjadi target operasi. Tersangka diamankan polisi saat sedang mempersiapkan paket sabu untuk transaksi dengan calon pembelinya. Saat di geledah, polisi berhasil menemukan dua paket sabu siap edar dan uang tunai 4,5 juta hasil penjualan sabu yang tersimpan di dalam tas hitam pilih tersangka A alias U. Mempersiapkan barang narkotika jenis sabu. Ketika kita melakukan penggeledahan ditemukan alat bukti, barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba seperti uang, tunai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerah dengan pasal narkotika dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Kendari Solusi Tenggara, Ainyus melaporkan.